Politeknik Pembangunan Pertanian Polobang Tan Bogor, jurusan peternakan program studi kesehatan hewan, mengadakan kuliah umum yang bertemakan, strategi memelihara unggas pada cuaca ekstrim, sistem konvensional dan modern. Acara ini diselanggarakan pada hari Rabu 11 September 2024 bertempat di Aula Brahman, Kampus Peternakan. Wakil Direktur Satu Polobang Tan Bogor, Reni Suryanti mengatakan, kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai teknik dan strategi yang dapat diterapkan dalam memerihara unggas saat menghadapi cuaca ekstrim, baik dalam sistem konvensional maupun modern. Dengan perubahan iklim yang semakin drastis, pemeliharaan unggas memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Reni menambahkan bahwa kuliah umum ini dimanfaatkan untuk mahasiswa PPKH maupun Kesuan yang sedang belajar dengan produksi ternak unggas untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap pemeliharaan unggas terutama ayam broiler. Narasumber dalam kuliah umum kali ini yakni Insinyur Rony Fadilah SE, IPU, ASEAN, ENG, sebagai praktisi manajer peternakan dan marketing service manager di PT New Hope Indonesia. Sedangkan untuk peserta kuliah umum terdiri dari mahasiswa, dosen, dan peternakan seluruh Indonesia terdiri dari peserta offline sebanyak 150 orang dan peserta online sebanyak 62 orang. Debbie Fadilah Fazra sebagai moderator sekaligus ketua Prodi Kesehatan Hewan berharap kegiatan ini dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola peternakan unggas dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan di tengah perubahan cuaca ekstrim. Terima kasih. Terima kasih.